Sekelompok remaja di desa Senah menggelar pengumpulan dana untuk Nabila Febrianti yang menjadi korban kecelakaan saat berupaya menyelamatkan kucing. Empati dengan kejadian yang dialami oleh Nabila membuat sekelompok remaja mengumpulkan dana bantuan. Pengumpulan dana dilakukan di sebuah kafe di Labuan Batu. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk meringankan beban biaya keluarga Nabila. Donasi yang sudah terkumpul hingga saat ini mencapai sekitar 70 juta rupiah dan diharapkan jumlah tersebut dapat terus bertambah. Saat ini Nabila masih menjalani proses penyembuhan kakinya sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nabila Febrianti kehilangan kakinya karena harus diamputasi akibat tertabrak truk saat ia berupaya menyelamatkan kucing. Saat kejadian Nabila langsung dilarikan warga ke klinik terdekat namun karena mengalami luka yang cukup parah pada kaki Nabila kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Rantau Prapat. Pasca operasi amputasi saat ini Nabila masih dalam perawatan di rumah. Ia melakukan berobat jalan dua hari sekali ke Rumah Sakit Umum Rantau Prapat untuk ganti perban. Terima kasih telah menonton!